Pemirsa berdasarkan permintaan dari fraksi Partai Demokrat, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat bertukar posisi mulai Senin sore 15 November 2021. Kedua anggota fraksi Partai Demokrat tersebut yaitu Sugianto Nangolah dan Yosa Oktora Santono. Berdasarkan permintaan fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Wahida Hidayati Senin sore 15 November 2021, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat bertukar posisi. Mereka yaitu Sugianto Nangolah yang semula merupakan anggota Badan Musyawarah menjadi anggota Badan Anggaran dan Yosa Oktora Santono dari anggota Badan Anggaran menjadi anggota Badan Musyawarah. Dengan ini fraksi Partai Demokrat menyampaikan daftar revisi atau perubahan anggota fraksi Partai Demokrat pada alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada pun mengenai rotasi anggota tersebut yaitu 1. Haji Sugianto Nangolah S.H.M.H. semula anggota Badan Musyawarah menjadi anggota Badan Anggaran. 2. Yosa Oktora Santono S.S.D.M. semula anggota Badan Anggaran menjadi anggota Badan Musyawarah. Pertukaran posisi tersebut pun ditegaskan kembali oleh Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung Senin sore 15 November 2021 yang disetujui semua anggota Dewan yang hadir. 2. Yosa Oktora Santono S.S.I.M.M. yang semula anggota Badan Anggaran menjadi anggota Badan Musyawarah. Rapat paripurna DPRD yang hadirin yang kami hormati. Sehubungan dengan hal tersebut, keputusannya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna DPRD yang terhormat ini. Apakah rancangan keputusan DPRD terkait perubahan AKD dimaksud dapat Bapak dan Ibu setujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Keputusan pertukaran jabatan tersebut diberlakukan mulai 15 November 2021. Budi Hartati, Bandung TV